Ibu bapak, saudara-saudari, para suster yang terkasih, mulai tanggal 1 kemarin kita mulai Apa yang dikenal di Indonesia sebagai BKSN, Bulan Kitab Suci BKSN, BKSN atau BKNS sekarang? BKSN lah ya, Bulan Kitab Suci Nasional Dan supaya sebanyak mungkin umat yang hadir, maka selalu dipilih bahwa hari Minggu pertama Bulan September itu, sejenis promosi, reklame, marketing untuk kembali ke kitab suci Kalau saya mimpin misal ibu bapak, saudara-saudara, di Sakristi selalu ada pembinaan PLBKS, petugas liturgi dan misinar Walaupun mereka tidak suka, tapi itu kewajiban saya Karena mereka harus saya paksa tenang, hening dan mendengarkan saya, padahal sudah terlalu banyak mereka mendengarkan saya Tadi saya sampaikan, tolonglah Anda sekurang-kurangnya PLBKS, pelayan luar biasa, komunisuci dan petugas liturgi Selama sebulan ini, selama sebulan ini, tiap hari mengambil waktu untuk membaca kitab suci Pendek sederhana Paling sederhana adalah, ambil e-katolik Pilih, pilihlah bacaan ke-1, minggu-minggu ini 1 Thessalonica dan 2 Thessalonica atau Masmur atau Injil Matius Dibacakan saja tidak sampai 5 menit Kalau 30 hari, kurang 3 hari kita lakukan itu, berkat Tuhan itu tidak akan makin jauh, tapi makan dekat BKSN, bulan suci Bulan nasional Bulan kita suci nasional Selama sebulan Selama sebulan ini Kita membaca ajakan Kardinal Atau uskup kita Kita diminta Supaya setiap orang Dan setiap keluarga Mencoba Membalik-balik kitab suci Jangan ketika orang katolik Diminta membuka kitab kejadian Dia buka di tengah-tengah Dan ketika terkatakan Sekarang kita membaca kitab wahyu Dia buka Pembukaan pada awal Mengapa? Ya bisa dimengertilah Lalu orang lain bilang Bukan kitabnya yang penting Hidupnya yang benar Ah kata orang Batak Nadila Baredek Maka Selama sebulan ini Dan tentu Saya akan selalu mengupas ketiga bacaan Bacaan ke satu tadi Diambil dari kitab Jeremia Bab 20 Di dalam tafsir kitab suci Bacaan yang tadi Disampaikan oleh Ibu Asmi Dikenal sebagai Pengakuan Confession Of Saint Jeremy Nabi Jeremy Jeremia mengaku Dia bilang Tuhan Engkau tidak adil Engkau terlalu kuat Engkau membujuk aku Dan aku membiarkan diriku Engkau bujuk Sebenarnya aku sudah bosan Dengan engkau Sebab dimana-mana ku lihat Ketidakadilan Kelaliman dan kejahatan Tetapi katanya Ketika aku Mau mengingat dia Dan tidak mau Mengucapkan Firmannya lagi Ada sesuatu yang Menyala-nyala Dan terkurung Di hatiku Terkurung Dalam tulang-tulangku Aku berlelah-lelah Tapi aku Tidak sanggup Jeremia mengaku Saya juga sering bosan Saya juga Saya sudah mau Melarikan diri Tetapi saya juga Tidak bisa Melarikan diri Sangat beda Dengan dua Yesus Di kebun Gethsemane Ketika dia berkata Kepada Bapaknya Di surga Bapak Jikalau boleh Ijinkanlah piala ini Berlalu Tetapi Bukan Kehendakku Melainkan Kehendakmu Itu pengalaman kita semua Ketika ada kesulitan Ketika ada persoalan Saudara-saudara yang terkasih Saya tidak tahu Apa saya harus malu Atau saya harus bangga Untuk memberitahukan Kepada Anda Minggu-minggu ini Saya nonton Film seri Namanya Green Leaves Sebuah film Tentang keluarga Seorang Uskup Protestan Yang kalau Menyanyi di gereja Semua heboh Bertepuk tangan Joget-joget Dan kalau disebutkan Tentang dosa Semua menangis Dan angkat tangan Tapi ketika dibuka Tentang lembaran hidup Masing-masing Jawaban mereka Selalulah Tuhan 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 Selalulah Itulah salah satu cara Bagaimana orang berselancar Dengan kitab suci Dikit-dikit membenarkan Perbuatannya Dengan kitab suci Terbalik Kita hari ini Kita tidak akan menggunakan Kitab suci Untuk membenarkan hidup kita Kita akan mengakui Kegelisahan kita Kita akan mengakui Kegelawan kita Kita akan mengakui Pemberontaan kita Tapi sekaligus juga Kita berkata Seperti Samuel Hambamu Mendengarkan Maka rendungan kita Pada hari ini Firman Tuhan Sebagai Inspirasi Penghiburan Dan Jaminan Inspirasi Penghiburan Dan Jaminan Siapa kita Sudah serba tahu Siapa kita Kita tidak membutuhkan Inspirasi Siapa kita Tidak membutuhkan Nasihat Kita Membutuhkan Inspirasi Dan itu Semua ada Di dalam Kitab suci Dan itu Yang dikatakan oleh Jeremia Aku mau Lari Aku mau Memperontak Aku tidak mau Menyebut firmanmu lagi Tapi Engkau Begitu Kuat Dan aku Membiarkan diriku Engkau Geluhkan Kalahkan Dalam bahasa Inggris Sangat bau You seduce me And I let you seduce me And you conquered me Sebenarnya dalam teks bahasa Indonesia Tuhan Engkau merangsang aku Dan aku membiarkan Engkau merangsang aku Dan engkau Menaklukkan aku Nah itulah Inspirasi Itulah Penghiburan Itulah Jaminan Saudara-saudari yang terkasih Paulus Memakai Ucapan ini Tadi Dalam surat Kepada umat di Roma 12 Ayat 1-2 Berikanlah tubuhmu Saya ulangi Berikanlah tubuhmu Sebagai persembahan Kepada Tuhan Oh dengan ini Paulus mengajak kita Marilah kita Tidak dikuasai Oleh Badan kita Tapi kita yang menguasai Badan kita Marilah kita memastikan Bahwa kita tidak dikuasai Oleh nafsu kita Tapi kita yang menjaga Dan mengatur Nafsu, kemarahan Emosi Dan Sakit hati Kita Dan itulah Mutu seorang pengikut Kristus Mutu yang membuat kita Beda Tidak gampang Ikut arus Tidak gampang Ikut-ikutan Dikit-dikit Belanja Situ Nanti Lihatlah Sebelum misah Sudah ada orang Belanja disitu Dan nanti Belanja lagi disitu Kenapa tidak kita bisa menahan Diri kita Kenapa kita tidak bisa Mengkonsumsi Makanan yang pasti sehat Tapi karena Itu lebih enak Dan lebih nikmat Kita tidak pikir Apapun lagi Kita membiarkan diri kita Dibujuk rayu Oleh reklame Ditaklukkan Oleh sekian banyak Bohong Youtube Dan dipaksa Oleh pacar Dan calon Pacar kita Terpaksa Menyukai Apa yang dia sukai Walaupun kita tidak suka Mengingini Yang apa yang dia mengingini Walaupun haram Dan tidak Hala Kata Paulus Berikanlah Tubuhmu Sebagai Persembahan Yang utuh Kepada Tuhan Allah Yesus juga Sangat membenci Orang yang suka Ambil jalan pintas Menurut Yesus Normal Bahwa kita semua Mengalami kesulitan Maka dia berkata Putra manusia Akan menderita Akan Disengsarakan Dan pada hari ketiga Akan bangkit lagi Petrus Mungkin mau memberi Hiburan benar Atau hiburan palsu Jangan Tuhan Jangan Tuhan Itu tidak akan Allah Izinkan untuk dirimu Yesus berkata Enyah kau iblis Engkau menjadi Hambatan Bagiku Yang Pahit itu Harus ditelan Yang manis itu Kadang-kadang harus Ditunda Kecuali mau Diabetes Melitus Hantam saja sekarang Gula dengan cake Dokter Ensa Sudah ketawa Kita malu kan Berumur 30 tahun Sudah penyakit gula Manusia seperti apa Sekarang ini Saya pernah berkotbah Disini Di kampung saya dulu Ukuran orang cantik Bagus dan makmur Yalah Gemuk Putih Dan alis Hitam Maka semua orang Mau menjadi Gemuk Dan sekarang Semua orang Mau menjadi Gurus Entah karena Alasan Apapun Kata Yesus Tidak ada Jalan pintas Kalau kita Mesti menderita Kita ikuti Derita itu Tidak ada Seorang Bayi lahir Langsung Main bola kaki Semua bayi lahir Menangis Lalu dulu Ke atas Ke atas Sudah Natak Dengan menjangkau Kemudian Dia Tengkurap Merangkak Berjalan Belajar Berjalan Dan sesudah Lima tahun Baru mulai lari Tak seorang Perempuan di dunia ini Melahirkan seorang Anak Baru lahir Langsung lari Dan main bola Atau Main dansa Semua ikut Perkembangan Ada proses Dan itulah Renungan hari ini Inspirasi Penghiburan Dan Jaminan Maka kalau kita Membaca kitab suci Kalau kita Membaca kitab suci Entah dalam bentuk Apapun Saya lagi Demen Baca kitab suci Dari iPad Lagi praktis Saya mencari Tafsiran Ada di dalamnya Searching saja Google pengarang Yang saya kenal Tapi lebih dari itu Bagaimana kita Supaya selalu mendapat Inspirasi Mendapat Penghiburan Dan mendapat Jaminan Dia berjanji Akan memberikan Itu semua Kalau dua syarat Saya sanggup Bertarung dengan Hujan ini Dan Anda masih Sanggup mendengar Suara saya Masih bisa Masih bisa Mendengar saya Atau sudah kalah Saya buat pendek Bagaimana kita Memperoleh Inspirasi Penghiburan Dan jaminan Satu Sanggup Menunda Kenikmatan Kita ulangi Sanggup Sekali lagi Jangan pernah Sekali-sekali Sekali-kalipun Mencuri Surga Surga itu Akan dianugerahkan Kepada kita Dengan kondom Atau tanpa kondom Menunda Kenikmatan Jangan pernah Menjadi Sarjana Kopekan Menunda Kesempatan Jangan Kalau sudah ada Kesulitan Terus Lari Katanya Banyak Calon pengantin Gereja Katolik Tiba-tiba Tahu Betapa sulit Menikah di Gereja Katolik Tidak benar Itu Proses Di Gereja Katolik Kalau mau menikah Siapkanlah setengah tahun Semua akan cantik Bukan untuk Mempersulit Tapi Menunda Kenikmatan Karena Sesudah Enam bulan Anda Sekurang-kurangnya Dipastikan Mempunyai cukup Bekal Untuk menata Kehidupan Selanjutnya Menunda Kenikmatan Salib kita Baru berakhir Ketika Kenikmatan Abadi Muncul Dan Kenikmatan Abadi itu Di dalam Bapak Adalah Jaminan Tuhan Kalau Hasil yang Kita Cari Tidak Segera Muncul Kita Bersabar Lagi Orang Melayu Sudah Menasihatkan Terima Senang 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 Kemudian Yang Pertama Yang Kedua Jangan Suka Mengambil Jalan Pintas Memang Kalau kita Memintas Menyalip Memotong Orang Cepat Selesai Tetapi Orang Yang Berbudaya Orang Ikut Antri Maka Dimana Manapun Kita Ikut Antri Jangan Pernah Mengambil Jalan Pintas Kita Mesti Bersikap Dan Punya Prinsip Sanggup Melihat Dengan Waktu Yang Lebih Lama Ayah Yang Perlu Kita Lihat Kendati Ditawari Untuk Tawar Menawar Atau Mencari Jalan Pintas Kita Dapat Belajar Dari Yeremia Untuk Tetap Taat Dan Merimanya Dia kata Kucoba Untuk Tidak Menyebut Firman Tetapi Ketika Itu Kucoba Di Dalam Hatiku Terdapat Rasa Terkurung Dalam Tulang Tulangku Aku Berbelah Belah Menahannya Hanya Itu Jalan Satu Satunya That's The Only Way Keluarga Mana Tidak Pernah Berkelahi Kalau Perceraianlah Penyelesaian Persoalan Keluarga Tidak Ada Keluarga Yang Utuh Tidak Ada Keluarga Yang Selalu Makan Es Krim Dari Pagi Sampai Malam Kadang Kadang Ada Yang Minum Kopi Pahit Tapi Kadang Juga Hanya Minum Air Tawar Yang Ditampung Dari Comberan Hujan Jangan Jangan Suka Mengambil Jalan Pintas Jangan Suka Mengambil Persi Orang Lain Itulah Inspirasi Kita Begitulah Tuhan Menghibur Kita Dan Begitulah Tuhan Menjamin Kita Dan Yang Ketiga Saudara-saudara Yang terkasih Yalah Tidak Menjadi Batu Sandungan Tidak Menjadi Batu Sandungan Kalau Kita Tidak Suka Jangan Paksa Orang Lain Tidak Suka Kalau Kita Terlalu Demen Jangan Pastikan Orang Lain Juga Mesti Demen Seperti Kita Jangan Pernah Menjadi Batu Sandungan Kepada Orang Lain Kita Lakukan Yang Baik Yang Kita Buat Bukan Karena Kata Orang Kita Baik Maka Kita Baik Bukan Ketika Orang Katakan Kita Tidak Baik Lalu Kita Tidak Baik Kita Yang Tau Apa Yang Kita Buat Baik Atau Tidak Dan Hakim Terakhir Adalah Yang Di Atas Dialah Jaminan Maka Marilah Kita Kembali Ke Firman Tuhan Inspirasi Penghiburan Dan Jaminan Deo Gracias Amin